Jajaran Polsek Banjarmasin Timur meringkus 6 orang diduga pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu dan ineks sepekan lalu. Dari 6 pelaku, seorang diantaranya diketahui sebagai penyanyi jebolan pencarian bakat dangdut di TV nasional. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita 27,2 gram sabu dan 6 butir ekstasi. Inilah 6 pelaku pengedar narkoba yang diringkus anggota Satreskrim Polsekta Banjarmasin Timur, Kamis dini hari lalu. Keenamnya ditangkap secara terpisah di 2 tempat di wilayah Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Dari 6 pelaku pengedar pengguna narkoba yang diamankan, 3 diantaranya perempuan dan seorang diantaranya penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat TV nasional yakni Lenny Mordalisa. Sedangkan 2 lagi Seliani Iskandar dan Dian Anggraini. Sedangkan 3 pelaku pria yakni Henry Wahyu, Rahim dan Bayu Indrawan. Dalam penangkapan itu, petugas menyita 12 paket sabu seberat 27,2 gram serta 6 butir ineks. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Anjar Wicaksana mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari penangkapan terhadap Rahim alias Ahim. Saat dilakukan pengembangan penggeledahan di tempat kos milik Ahim di kelompok tersebilan Komplek Bumidaya Turangga, Kabupaten Banjar, petugas mengamankan 5 orang, 3 perempuan dan 2 lelaki, beserta barang bukti sabu 27,2 gram dan 6 butir ekstasi. Kalau menarik dari jumlahnya, bisa jadi pengedar. Memang saya awal sebelumnya kan? Dari konsep timur. Pegiat buat nombokan dan paket pekat kemudian dikembangkan. Jadi dari paket-paket kecil yang dilihat itu kerennya siap jual ya? Siap jual. Jadi beda-beda untuk penerapan pasal. Beda? Saya mau kembali buat teman-teman aja tuh, saya mau kelihatan, saya cuma lagi dipenitau di tas. Sorry, Pak. Dari? Dari sini. Dari temannya. Kamu dapat dari mana? Amat. Hah? Amat. Amat. Kini ke-6 pelaku dijebloskan di rutan Polsek Banjarmasin Timur. Mereka dikenakan pasal 112 dan 114 KUHP UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar melaporkan. Tengah. Dariisi penjara. Dari sini.